Terima kasih telah menonton Model 15F tipe terbaru akan digunakan dalam tayangan video ini. Akan dijelaskan cara menggunakan perkakas khusus dan pencegahan-pencegahannya ketika membongkar dan merakit kembali untuk pemeliharaan dan perbaikan setiap hari. Pencatat waktu tertera di sebelah kiri sudut atas layar selagi video ditayangkan. Anda dapat memperhatikan bagian tayangan video yang diinginkan dengan cara mencari pada bagian yang tercantum di daftar indeksnya. Untuk memudahkan pembongkaran dan perakitan kembali, kami anjurkan memakai repair stun dari Yamaha yang dapat diandalkan dan mudah digunakan. Gantung dan kencangkan motor tempel pada repair stun dengan skrup penjepit. Selain memakai peralatan umum dan alat-alat pengukur, juga dianjurkan dan sangat penting untuk memakai perkakas yang dibuat khusus guna melakukan perbaikan yang baik dan tepat. Langkah pertama, lepas unit mesin. Lepaskan kap busi dari busi. Lepaskan batang penghubung stasioner dengan memutar holder yang terdapat di karburator sesuai arah jarum jam. Kendurkan skrup pengunci pada tuas klep karburator dan putar gagang klep ke posisi membuka penuh untuk melepaskan batang penghubung klep. Lepaskan batang penghubung cok yang terdapat di sisi karburator. Kendurkan mur pada kabel proteksi start-in gear dan lepaskan sambungan kabel dari batang penghubung. Lepaskan batang penghubung kontrol magnet dengan cara menarik dengan hati-hati dan kuat engsel peluru yang terdapat di sisi tuas kontrol magnet dengan obeng. Lepaskan kedua baut dan unit pengontrol magnet. Lepaskan batang penghubung alat proteksi start-in gear. Sedang pilot pada mesin, dilepas. Lepaskan sambungan selang bahan bakar dari sisi lubang masuk filter bahan bakar. Lepaskan filter bahan bakar dan karburator secara serempak. Jika Anda menempatkan filter dan karburator pada posisi terbalik, bensin akan tumpah keluar. Gunakan kain usang untuk menyerap bensin agar dapat menjaga keselamatan Anda. Tempatkan tuas pemindah ke posisi netral dan kendurkan mur pengunci dari engsel batang pemindah. Lalu, putar sampai ke bawah mur engsel dan juga mur pengunci secukupnya. Lepaskan engselnya. Tarik keluar pin dan lepaskan batang penghubung batang pemindah. Lepaskan sambungan kabel penghubung stop switch dan kawat masa. Lepaskan keenam baut dan instalasi mesin utama. Lepaskan batang pemindah dan lepaskan sambungan pipa X-Hose. Kemudian, tempatkan instalasi mesin utama di repair stand. Lepaskan ketiga baut dan rangkaian recoil starter. Kendurkan mur roda gaya dengan menggunakan perkakas khusus dan kunci soket. Selanjutnya, kendurkan mur berlawanan arah jarum jam sampai bagian atas mur sejajar dengan bagian atas uliran poros engkol. Pasang pencabut roda gaya sehingga permukaan bagian dasar pencabut dan permukaan sebelah atas roda gaya menjadi datar, lalu kencangkan baut. Kalau roda gaya telah ditarik keluar dari bagian kerucut poros engkol, maka baru roda gaya dapat dilepaskan. Lepaskan pasak woodroof dari poros engkol. Magnit pada roda gaya adalah tempat terbaik untuk menempelkan pasak agar tidak hilang. Lepaskan hubungan kabel dari semua sambungan. Buka kedua baut dan instalasi CDI. Lepaskan kedua baut yang menahan koil pengisi dan koil lampu. Lepaskan koil-koil, dudukan, dan landasan penahan magnet. Harus disertai dengan memindahkan instalasi pulser koil. Lepaskan koil-koil pengapian. Lepaskan kedua busi. Maka pemukaran sistem elektrik telah selesai. Termostat, kepala silinder, dan penutup X-House. Lepaskan empat baut dan penutup termostat. Lepaskan plat landasan dan termostat. Lepaskan sebelas baut kepala silinder. Lepaskan hubungan kabel masa dan lepaskan kepala silinder. Kepala silinder tidak dapat dilepaskan dengan mudah karena gasket memakai perkat sil. Lepaskan kepala silinder setelah memukul tap dengan palu plastik atau palu kayu. Lepaskan sambungan selang sirkulasi bahan bakar. Lepaskan ketiga baut yang terdapat di rangkaian reed valve dengan cara menyisipkan sebuah obeng di antara pembuka dan dengan hati-hati dan kuat, bukalah rangkaian. Lepaskan ketiga belas baut dan bagian luar X-House serta penutup-penutup bagian dalamnya. Ketika membuka penutup bagian luar X-House sisipkan obeng ke dalam masing-masing bagian tap pembuka dan dengan hati-hati dan kuat, lepaskan penutupnya. Lepaskan penutup X-House bagian dalam dengan cara yang sama. Lepaskan skrupnya. Lepaskan bantalan batang tuas pemindah. Lepaskan kedua skrup dan tarik keluar lengan batang pemindah. Lepaskan plat cam dan batang tuas pemindah. Bola bantalan akan terjatuh keluar dari handle plat cam. Hati-hati, jangan sampai peluru ini hilang. Selanjutnya, lepaskan lengan proteksi start-in gear. Lepaskan baut-baut di bagian bawah rumah-rumah sil oli. Lepaskan keenam baut dan kotak engkol. Lepaskan kotak engkol setelah memukul tap dengan palu plastik atau palu kayu. Lepaskan rumah sil oli bagian bawah dari engkol. Angkat poros engkol dengan memegang kedua ujungnya. Jika perlu, gunakan sebuah palu plastik untuk mengendurkan roda gaya dan ujung-ujung drive south. Lepaskan poros engkol dengan piston-pistonnya. Lepaskan sil oli dan plat yang terdapat di bagian atas poros engkol. Lepaskan plat dan plat landasan bagian bawah poros engkol. Ketika melepaskan piston dari batang penggerak, lepaskan klip-klip yang terdapat pada kedua sisi pin piston dan dorong pinnya keluar. Hati-hati dan jangan menggunakan kekuatan yang berlebihan pada batang penggerak atau piston ketika mendorong pin keluar. Ketika mendorong piston pin, bantalan ujung jarum yang kecil dan plat landasan akan terjatuh ke dalam piston atau mungkin juga terjatuh keluar. Hati-hati, jangan sampai suku cadang yang telah dibongkar hilang. Lepaskan ring-ring piston. Lepaskan ring piston dengan menggunakan kekerasan sewajarnya. Hati-hati, jangan sampai membengkokkan ring piston. Gunakan perkakas susus dan hidrolik pres ketika melepaskan bantalan-bantalan engkol. Ketika melepaskan bantalan engkol bagian atas, atur kedudukan pemisah bantalan di antara bantalan dan pipi engkol. Taruh mur pendorong roda gaya pada bagian atas poros engkol dan lepaskan dengan hidrolik pres. Lepaskan bantalan di bagian bawah engkol dengan cara yang sama. Gunakan sebuah spacer yang berdiameter 0,5 atau 1 mm yang lebih kecil dari diameter poros engkol. Hati-hati ketika mengoperasikan hidrolik pres. Pekerjaan pemongkaran mesin ini telah selesai. Sekarang kita akan membongkar recoil starter. Lepaskan split pin setelah melepas pelat landasan, pengunci kumparan dan pair. Akhirnya, lepaskan lengan pengunci. Tarik tali starter dan buatkan ikatan penahan. Lepaskan penutup pegangan starter dan buka ikatan penahan tali starter. Lepaskan penahan tali starter dan masukkan tali dengan lurus ke dalam trauma penggulung dengan recoil starter yang diputar ke arah atas. Putar balik recoil starter. Lepaskan baut dan lepaskan piring penggerak. Lepaskan pair pembalik dari kait. Ketika melepaskan tromol penggulung, angkat tromol dengan mendorong poros tengah ke arah bawah. Hati-hati pair spiral dapat melompat keluar dan lepasnya gulungan pair yang cepat bisa menyebabkan timbulnya kecelakaan. Lepaskan sirklip dan drive pole. Tarik keluar tali starter. Selanjutnya, kita akan membongkar mesin. Ketika memasang kembali mesin, semua gasket, seal, oli dan ring-ring yang dipasangkan harus baru. Suku-suku cadang yang lain yang telah rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi harus diganti. Beri oli mesin dua tak pada bantalan-bantalan. Sekarang kita akan memasang kembali recoil starter. Rakit drive pole di tromol penggulung dan kaitkan dengan sirklip. Pasangkan pair pembalik pada kait. Sisipkan tali melalui tromol penggulung dan buatkan simpul penahan dengan jarak 30 mm dari ujung tali. Putar tali starter satu kali searah jarum jam dan pasanglah ikatan penahan. Masukkan tromol penggulung ke dalam bagian pair spiral seperti yang ditunjukkan dengan anak panah ini. Masukkan tali melalui kolar dan pengarah tali. Masukkan tali melalui pegangan starter dan buat sebuah simpul berbentuk angka 8. Masukkan simpul tersebut ke dalam penutup dan masukkan handle starter. Pasang pair drive pole melalui loop pair pembalik. Masukkan ke dalam lubang tromol penggulung rib dan kunci drive plate dengan baut. Putar tromol penggulung pair spiral sebanyak 3 kali putaran searah jarum jam. Lalu perlahan-lahan putar kembali tali starter memasuki tromol penggulung dengan memegang bagian pinggir rumah starter. Masukkan lengan penghenti dan tempatkan pair pada posisi yang tepat. Pasangkan pengunci kumparan dan pelat landasan, kemudian kunci dengan split pin. Pembongkaran recoil starter telah selesai. Pasangkan bantalan-bantalan di ujung bagian atas dan bawah engkol. Pasang bantalan engkol bagian atas sehingga pin yang terpasang pada lingkaran luar bantalan menghadap ke bawah dan tekan persis pada poros engkol dengan mesin tekan hidrolik. Ketika menekan pada waktu pemasangan, tekanan diberikan pada bagian dalam bantalan. Dengan hal yang sama, merakit kembali bantalan engkol bagian bawah pada poros engkol dengan tanda merek atau capnya menghadap ke arah luar. Selanjutnya, merakit kembali poros engkol dan piston. Ketika merakit kembali piston ring, taruhkan ring nomor dua dahulu dan selanjutnya diikuti dengan ring paling atas. Ring nomor dua adalah ring dengan bentuk kotak dan ring atas adalah tipe setengah keystone ring. Setelah memasang ring-ring tersebut, periksa ring-ring dapat bergerak dengan lancar. Ketika merakit piston kembali, lumasi bantalan ujung yang lebih kecil pada batang penghubung. Masukkan bantalan jarum ke dalam lubang di ujung yang lebih kecil pada batang penghubung. Pasangkan kira-kira setengah dari bantalan jarum dan pergunakan perkakas khusus. Sekarang, pasang semua sisa bantalan jarum. Jumlah bantalan jarum 25 buah per silinder. Pastikan jarum-jarum itu semua terpasang. Masukkan piston pin ke dalam bos melalui salah satu sisi piston dan masukkan sebuah ring pelat ke dalamnya. Pasang ring pelat dengan bagian yang bulat menghadap ke piston. Pasang ring pelat di sisi lain dari bantalan ujung yang kecil dengan menggunakan gemuk. Sejajarkan tanda tipe yang terdapat pada batang penghubung dan cap huruf A di atas piston ketika memasang batang penghubung dengan piston. Dorong pin piston ke arah dalam dan lepas perkakas khusus untuk bantalan jarum. Gunakan klip-klip pin piston yang baru saja dan pasangkan semua ini dengan hati-hati tanpa merusak lubang piston. Setelah terpasang, periksa apakah batang dan piston bergerak dengan baik. Pasang kedua sil oli secara bersamaan pada rumah-rumah sil oli bagian bawah engkol. Gunakan perkakas khusus yang berdiameter luar sedikit lebih kecil daripada diameter sebelah luar sil oli ketika memasang sil oli. Pasang ring O pada lekukan di sekeliling rumah sil oli. Oleskan secukupnya gemuk tipe A di bibir sil oli setelah terpasang. Pasangkan pelat dan sil oli pada poros engkol di bagian roda gaya dengan sisi konveks dari pelat menghadap ke sisi sil oli. Pasang sil oli setelah digemuki bibirnya dengan huruf inside menghadap ke sisi bantalan. Masukkan kedua pin dowel pada bagian yang sesuai satu sama lain dari rumah engkol. Lapisi dengan oli mesin di bagian dalam dinding silinder dan di bagian luar lekukan piston pada waktu memasang piston ke dalam silinder. Periksa apakah ujung-ujung piston ring terpasang tepat pada posisi kedudukan pin. Sambil memegang bantalan engkol bagian tengah, sejajarkan sisi roda gaya poros engkol mengarah pada sisi roda gaya silinder. Masukkan piston ke dalam silinder satu persatu. Masukkan piston secara tegak lurus ke dalam silinder. Masukkan piston yang lain dengan cara yang sama. Pastikan ring-ring piston terpasang sebagaimana mestinya. Masukkan sisi piringan sil oli bagian tengah ke dalam lekukan. Putar bantalan dan masukkan knock pin pada lekukan silinder. Pasang ring plat yang berada di bawah bantalan bagian bawah engkol ke dalam lekukan. Pasang plat dengan sisi menonjol menghadap sisi bantalan. Pasang rumah sil oli kemudian dibaut. Beri oli pada bagian yang bergerak dari poros engkol dengan minyak oli mesin. Rakit kembali rumah engkol setelah dibersihkan dari oli, debu, dan hal-hal janggal yang lain yang terdapat pada silinder dan rumah engkol. Lalu, semprotkan dengan lapisan tipis gasket maker di sekitar seluruh permukaan bagian penutup. Posisi pada saat merakit kembali tempat engkol harus selalu horizontal. Kencangkan baut-baut tempat engkol sesuai dengan momen putaran, sesuai dengan batas yang dianjurkan, dengan mengencangkan masing-masing baut sebesar setengah putaran dahulu, lalu baru dikencangkan sepenuhnya. Proses pengencangan dilaksanakan dua tahap. Jangan mengencangkan bautnya hanya dengan satu tahap. Periksa reed valves. Jika Anda tidak menemukan cacat, lapisi lem pada skrup-skrup reed valve dan kencangkan baut-baut tersebut. Rakitkan rangkaian reed valve setelah meluruskan dengan lekukan tempat engkol dan kencangkan baut-bautnya. Pasangkan kembali kedua selang sirkulasi bahan bakar. Pasangkan kembali gasket-gasket penutup exhaust bagian dalam dan bagian luar serta kencangkan baut-bautnya. Kunci baut-baut tersebut sesuai dengan momen putaran yang ditentukan menurut tahap-tahap pengencangan baut tersebut. Kunci setiap baut secara dua tahap seperti yang dilakukan sebelumnya untuk merakit tempat engkol. Pasangkan gasket kepala silinder dan kepala silinder dengan sebelas baut. Kencangkan baut-baut tersebut sesuai dengan momen putaran yang ditentukan menurut tahap-tahap pengencangan seperti yang sudah dilihat sebelumnya. Pasangkan kembali kawat masa. Rakit kembali termostat dan ring pelat dan pasang kembali gasket termostat dan penutup. Pasang kembali per ke dalam tempat engkol. Masukkan poros lengan pemindah melalui lubang yang terdapat di bracket dari sisi sebelah kanan dan masukkan melalui lubang pada batang tuas pemindah. Masukkan peluru dilekukan plat kem pemindah. Masukkan poros lengan pemindah melalui lubang di plat kem pemindah. Hati-hati jangan sampai peluru tersebut jatuh. Pasang kembali ring poros tuas pemindah dari sisi lainnya. Kencangkan skru. Pasang kembali pertorsi pada alat tuas start-in gear seperti yang ditunjukkan ini. Kaitkan pertorsi pada leher poros rangkaian tuas start-in gear dan kencangkan bautnya. Lalu pasang kembali penghubung alat tuas start-in gear. Pasang kembali rangkaian pulser coil dengan coil yang dirangkai di sisi X-host. Masukkan baut-baut di coil lampu dan pasangkan spacer-spacer pada bagian atas. Pasangkan kembali landasan penahan magnet. Pasangkan kembali coil pengisi pada landasan penahan magnet dengan cara yang sama. Coil lampu harus dipasang menghadap ke sisi karburator. Pasangkan kembali pasak woodroof di poros engkol. Pasangkan kembali magnet roda gaya, ring pelat, dan mur. Pasang dengan perkakas khusus dan kunci magnet roda gaya sesuai dengan momen putaran yang ditentukan. Pasangkan kembali coil pengapian bersama dengan kabel-kabel masa. Pasangkan kembali klem di sisi sebelah kanan unit CDI dan kabel masa di sisi kiri. Klem semua itu pada mesin dengan unit CDI. Hubungkan kabel aliran pengapian 1 dari unit CDI ke coil pengapian silinder nomor 1 di sisi X-House. Hubungkan kabel aliran pengapian 2 ke coil pengapian nomor 2 di sisi 1 lagi. Hubungkan semua kawat-kawat aliran sesuai dengan warna yang sama. Sekarang kita akan membongkar dan merakit kembali unit bagian bawah. Lepaskan skrup pembuangan oli dan keluarkan olinya. Miringkan kedudukan tempat gear agar seluruh isi oli keluar. Lepaskan baling-baling dari poros baling-baling. Taruh sepotong kayu atau benda empuk lainnya di antara baling-baling dan plat anti-kavitasi untuk menahan baling-baling ketika melepaskan mur baling-baling. Kendurkan dan lepaskan mur tersebut. Jika mesin tidak dilepaskan, skrup mur batang pemindah ke arah atas sisi batang pemindah untuk melepas unit bagian bawah. Buka kolar poros penggerak dari rangkaian damper bagian atas. Jika mesin dilepas, miringkan ke atas unit bagian bawah. Unit bagian bawah dengan lebih mudah dapat dibongkar. Lepaskan keempat baut unit bagian bawah dan bongkar rangkaian unit bagian bawah. Untuk meningkatkan pekerjaan pembongkaran dan meringankan pekerjaan, pasanglah unit bagian bawah yang sudah dibongkar ini pada repair stand. Lepaskan empat baut yang ditunjukkan oleh anak panah ketika melepaskan rumah pompa air. Lepaskan impeller dengan diungkit dahulu dengan obeng. Lepaskan pasak woodroof setelah mengetuknya dengan sebuah pendorong pin karena terpasang kencang pada poros. Lepaskan mur engkol dan mur pengunci dari rangkaian batang pemindah kem. Lepaskan dua baut pada rumah bantalan dan lepaskan pelat bagian luar. Lepaskan dua set baut pada rumah bantalan poros baling-baling. Lepaskan rumah tersebut dengan memakai penarik perkakas khusus pada bagian tangkai rumah-rumah dan dengan mendorong poros baling-baling dengan memakai baut tengah. Lepaskan poros baling-baling. Selanjutnya kita akan melepaskan mur pinion dan gir pinion. Pasang perkakas khusus pada gerigi poros penggerak. Taruh sebuah kunci ring 12 mm pada mur pinion dan lepaskan mur pinion dengan memutar poros penggerak searah jarum jam. Hanya sedikit bagian dari mur pinion yang menonjol. Hati-hati agar pengunci jangan sampai selip dari mur atau ujung-ujung heksagonal mur pinion bisa menjadi bulat. Lepaskan mur pinion dan tegakkan unit bagian bawah dengan tegak lurus. Cabut poros penggerak dan gir pinion dan sim serta bantalan pendorong yang sekarang juga dapat dikeluarkan. Lepaskan rangkaian gir maju dari unit bagian bawah. Lepaskan kedudukan rumah bantalan poros penggerak dengan mengungkit hati-hati dengan obeng. Lepaskan secara bersamaan rumah bantalan poros penggerak dan rangkaian kem pemindah. Lepaskan tabung poros penggerak. Gunakan perkakas khusus untuk melepaskan bantalan jarum poros penggerak. Pasang perkakas tersebut seperti yang ditayangkan. Keluarkan bantalan jarum poros penggerak setelah jatuh ke dalam tabung gir. Lepaskan lingkaran bagian luar bantalan gir maju dan sim dengan menggunakan perkakas khusus yang diperlihatkan ini. Lepaskan gir mundur dan sim dari bantalan peluru. Gunakan perkakas khusus untuk melepaskan bantalan peluru. Hati-hati agar kaki penahan perkakas khusus tidak menghalangi lingkaran bantalan bagian luar. Lepaskan bantalan-bantalan jarum dengan menggunakan perkakas-perkakas khusus ini. Perkakas-perkakas khusus ini digunakan ketika hendak membuka bantalan kerucut dari rangkaian gir maju. Atur pemisah bantalan dan kencangkan kedua bautnya sama kuatnya. Pasang pin-pin pemisah pada lingkaran bantalan bagian dalam. Hati-hati jangan sampai penahan bantalan rusak ketika memasang pemisah bantalan. Jangan dikencangkan terlalu kencang. Setelah memasang perkakas khusus ini lepaskan gir maju dengan menggunakan tenaga dari mesin press. Ring poros dengan mudah dapat dilepaskan dari rumah bantalan poros penggerak dengan menggunakan perkakas khusus. Ketika membongkar rangkaian poros baling-baling lepaskan ring cincin pin menyelang dan cabut cincin pin menyelang tersebut. Kemudian dog clutch dapat dilepaskan dari poros. Akhirnya cabut per dari bagian dalam poros. Maka selesailah pemukaran unit bagian bawah. Selanjutnya kita akan merakit kembali unit bagian bawah. Ring O, sil oli, dan gasket yang baru harus digunakan ketika merakit unit bagian bawah kembali. Selanjutnya rumah bantalan poros baling-baling dirakit kembali. Dimulai dengan memasang bantalan peluru ke dalam rumah bantalan poros baling-baling. Masukkan bantalan jarum dengan menggunakan perkakas khusus. Letakkan sisi bantalan jarum dengan tanda merek pada gambar ini diarahkan ke sisi perkakas khusus. Atur penahan sejauh 32 mm pada skala batang penggerak dan gerakan batang sampai penahan bersentuhan dengan landasan dalam bantalan. Tekan dengan mantap kedua sil oli satu persatu. Pastikan arah yang tepat dari sil-sil oli sebelum memasang kedua sil itu. Pastikan untuk memberi gemuk pada bibir sil oli. Pasang kedua ring O. Perhatikan dalam memasang ring-ring dengan ukuran yang tepat. Pastikan memakai gemuk tipis pada ring-ring O. Rangkai SIM dan pasang gear mundur. Masukkan per ke dalam poros baling-baling seperti yang diperlihatkan. Pastikan cap huruf F pada dock clutch menghadap ke gear maju. Luruskan celah pada poros baling-baling dan lubang yang terdapat di dock clutch dengan mencocokkan gerigi yang sesuai. Masukkan bagian kerucut pin menyelang lebih dahulu. Pasang ring pen menyelang pada sekeliling alur roda clutch. Pasang plunger pemindah di poros baling-baling pada sisi bulatnya menghadap ke arah luar. Dengan menggunakan perkakas susus, tekan dengan mantap bagian dalam pantalan gulung kerucut dengan menggunakan tekanan mesin pres. Dorong ring poros masuk ke dalam rumah bantalan poros penggerak dengan memakai perkakas susus. Lumasi sedikit permukaan-permukaan rumah bagian dalam dan pasang kedua sil oli secara berurutan. Oleskan gemuk pada bibir bagian dalamnya dengan baik. Masukkan sim dan lingkaran bagian luar bantalan gulung kerucut gir maju ke dalam tabung bagian bawah. Pasang lingkaran bagian luar bantalan gulung kerucut dengan menggunakan perkakas susus ini. Pasang bantalan jarum poros penggerak. Atur penahan pada posisi 173 mm pada batang penggerak. Pasang bantalan jarum dengan cap pabrik menghadap ke sisi perkakas susus ini. Atur kedalaman bantalan pelat dan gerakan rod sampai penahan tersebut bersentuhan dengan pelat. Masukkan tabung selongsong dalam kotak bagian bawah dengan sisi lubang batang selongsong menghadap ke arah sisi gigi maju. Pasang gasket dengan menggunakan bahan perkat gasket yang menghadap ke sisi rumah bantalan poros penggerak. Pasang rangkaian kem pemindah ke dalam rumah bantalan poros penggerak. Masukkan ring O melewati sisi yang berulir dari rangkaian kem pemindah dan masukkan ke dalam alur pada rumah. Pasang rumah bantalan poros penggerak pada unit bagian bawah ini. Pasang gear maju pada unit bagian bawah. Pasang bantalan dorong, simpinion, dan girpinion sesuai dengan tempatnya dan masukkan semuanya ke dalam tabung unit bagian bawah. Sambil memegang gear pinion dengan tangan, masukkan poros penggerak ke dalam tabung unit bagian bawah. Pasangkan perkakas susus pada poros penggerak. Kencangkan murpinion sesuai dengan momen putaran yang ditentukan. Pasang pin-pin pengarah ke dalam rumah bantalan poros penggerak. Pasang pelat bagian luar pada rumah bantalan poros penggerak sehingga dapat terpasang sempurna melalui kedua pin pengarah tersebut. Pasang poros baling-baling ke dalam tabung unit bagian bawah. Kencangkan baut-baut dengan memeriksa juga gear pinion dan gear mundur saling memutar dengan sempurna dengan memutar poros penggerak. Pasang kembali pasak woodroof. Pasang kembali roda sudu yang ada dengan takik menghadap pasak woodroof. Oleskan sedikit gemuk pada daun-daun roda sudu yang menghadap arah putarnya. Masukkan rumah pompa air melalui poros penggerak. Masukkan roda sudu ke dalam rumah-rumah dengan memutar poros penggerak searah jarum jam. Kunci rumah-rumah roda sudu dengan keempat bautnya. Lakukan tes kebocoran tekanan setelah merakit kembali unit bagian bawah. Kencangkan skrup ketinggian oli dan pasang alat tester di lubang pengeluaran oli. Gunakan tekanan yang sudah ditentukan sebesar 1 kg per cm persegi dengan tester. Hasil pengetesan memuaskan jika tekanan dilakukan selama 30 detik. Isi tabung unit bagian bawah dengan oli gear sampai oli melimpah keluar dari lubang ketinggian oli. Pastikan tabung unit bagian bawah dengan posisi tegak lurus ketika melakukan hal ini. Ketika memasang kembali baling-baling, taruh sepotong kayu atau bahan empuk yang lain di antara baling-baling dan repair stun seperti yang sudah Anda lakukan kalau melepaskan baling-baling untuk menghindari terjadinya perputaran poros. Kunci mur baling-baling dan sisipkan split pin. Akhirnya, bengkokkan split pin dengan sepantasnya. Hubungkan mur pengunci dan mur engsel pada rangkaian batang pemindah kem. Maka selesailah sudah prosedur perangkitan kembali unit bagian bawah. Pertama, ukur tingginya bantalan gulung kerucut gear maju untuk menentukan shim gear maju. Pasang bantalan pada plat shiming. Putar bantalan sedikit lalu ukur tingginya bantalan dengan jangka sorong digital. Gunakan rumus perhitungan yang ditayangkan untuk menghitung ketebalan shim gear maju. Nilai untuk MV1 adalah 16,28. Jadi, nilai yang dihasilkan dari T1 adalah 0,32. Nilai yang dihitung untuk posisi 1 per 100 mm adalah 0,02. Pada tabel yang diperlihatkan ini, nilai untuk 1 per 100 adalah sampai dengan 0. Sebagai hasilnya, ketebalan shim gear maju adalah 0,30. Selanjutnya, gunakan pengukuran untuk menentukan ketebalan shim gear mundur. Pasang gear mundur pada rumah bantalan poros baling-baling tanpa shim. Letakkan plat shiming di gear mundur dan ukur dengan menggunakan jangka sorong digital untuk menghitung nilai MV2. Nilai MV2 adalah 80,22 mm. Karena itu, T2 akan menjadi 0,53. Dilihat dari petunjuk angka pada tabel, ketebalan shim yang cocok adalah 0,50. Selanjutnya, ukur ketebalan shim gear pinion. Ukur ketebalan bantalan pendorong dengan menggunakan jangka sorong digital. Nilai diperoleh setelah pengukuran diperhitungkan dengan rumus. Gunakan hasil perhitungan dan tabel untuk menentukan ketebalan shim. Setelah shim-shim ditentukan, maka sekarang ukurlah slip balik atau spilling. Balikan unit bagian bawah ketika Anda mengukur spilling. Pasang penarik rumah bantalan pada poros baling-baling untuk menahan poros baling-baling agar tidak berputar. Ukur spilling dengan menggunakan perkakas khusus ini. Pasang batang indikator di poros penggerak. Sejajarkan meteran angka dengan garis batang indikator. Putar poros penggerak ke kiri dan ke kanan dan catat difleksi jarum. Lihat buku petunjuk servis untuk spesifikasi yang tepat. Selanjutnya, ukur jarak main gear mundur. Lepaskan penarik rumah bantalan dan pasang baling-baling tanpa spacer. Putar poros penggerak ke kiri dan ke kanan serta catat difleksi jarum. Sekali lagi, periksa buku petunjuk servis untuk berbagai spesifikasi yang diperbolehkan. Langkah selanjutnya adalah memasang kembali unit bagian bawah motor tempel. Oleskan gemuk sedikit antara ujung pipa air dan pompa air. Pastikan untuk memasang pin-pin pengarah pada sisi yang pas dengan unit bagian atas. Pasangkan unit bagian bawah dengan unit bagian atas dan kunci dengan baut. Pasang gasket dan pipa pembuang asap pada unit mesin dan kunci dengan empat baut. Juga pasangkan batang pemindah. Oleskan gemuk pada gerigi poros penggerak dan masukkan kolar. Pastikan bahwa pin-pin pengarah dipasang pada unit di atas dan pasang gasket pada tempatnya. Pasang kembali unit mesin pada unit atas. Motor power dapat dipasangkan dengan lebih mudah jika dikeserkan sedikit ke arah belakang. Jika gerigi poros penggerak dan poros engkol tidak saling menangkap, putar sedikit magnet roda gaya sampai poros-poros tersebut bisa saling menangkap dan motor terpasang dengan pas. Kencangkan enam baut motor sesuai dengan momen putaran tertentu. Pasang kembali batang penghubung pemindah dengan poros pemindah lengan. Masukkan plane washer dan pasang clip pada tempatnya. Pasang tuas pemindah pada posisi mundur. Putar mur engsel lima putaran setelah berhubungan dengan batang pemindah. Lalu hubungkan mur engsel pada batang pemindah dan lock dengan mur lock. pasang kembali karburator dan filter bahan bakar ke tempat semula. Hubungkan selang bahan bakar. Pasang batang penghubung cok pada tuas cok. hubungkan bagian kabel aliran masa untuk tombol stop dengan baut dan hubungkan dengan kabel stop putih. Hubungkan selang pilot pada penutup exhaust. Sisipkan kabel katup melalui penjepit dan sambung dengan tuas katup. Kemudian kunci dengan dua baut. pasang recoil starter dengan tiga baut. Pasang kabel gear proteksi start-in gear dengan tuas start-in gear. Pasang baut penyetelan pada bracket dan kunci penyetelan dengan mur pengunci. buka gas lebar-lebar sejajarkan ujung batang sambungan katup dengan tuas katup karburator yang berlubang. Masukkan batang sambungan katup ke dalam lubang dengan memutar kembali secara perlahan-lahan. Kunci batang sambungan dengan skrup pengunci dengan posisi katup tertutup sepenuhnya. Pasang batang penghubung stasioner pada tuas kontrol magnet. Keduanya pada tuas cuk. stel engsel batang penghubung dengan panjang 45 mm dan pasangkan pada peluru dari pengontrol katup. Selanjutnya stel waktu pengapian. Pasang meteran angka di silinder satu. Stel panjangnya penahan laju minimum pada ukuran 18,5 mm. putar magnit roda gaya searah jarum jam dan cari posisi titik mati atas piston. Untuk mengatur posisi pengapian awal untuk kecepatan penuh, putar magnit roda gaya berlawanan arah jarum jam dan setelah sebelum titik mati atas mencapai 30 derajat. buka selebar lebarnya gas dan pastikan magnit tuas kontrol bersentuhan dengan penahan laju maksimum. Cek penunjuk pada rangkaian pulser coil dan tanda pengapian di magnit roda gaya sejajar. Jika tidak sejajarkan dengan menyetel panjang engsel penghubung. Selanjutnya setel kedudukan stasioner. Putar magnit roda gaya menurut arah jarum jam. Setel posisinya sampai 5 derajat setelah titik mati atas dengan berpatokan pada tanda tepat yang terdapat pada penutup starter. Tutup rapat katup untuk memastikan apakah skrup yang terputar habis bersentuhan dengan stopper. Jika tidak sejajar sejajarkan dengan memutar skrup pengatur. Cek penunjuk pada rangkaian pulsa coil dan tanda pengapian di magnit roda gaya sejajar. Stel dengan memutar skrup setelan jika tidak sejajar. Selanjutnya stel kabel proteksi start in gear. Stel tuas pemindah pada posisi netral. kendurkan mur pengunci stel mur dari kabel proteksi start in gear sehingga ujung sudut kabel penahan sejajar dengan tanda pada rumah starter. Kunci kedua mur putar mur di bagian atas menurut arah jarum jam untuk memindahkan dari tanda. Putarlah searah jarum jam untuk mencapai ketanda tersebut. Lalu kunci mur pengunci. selanjutnya atur panjangnya kabel katuk. Setelah kabel sehingga gerak main diantara tuas bebas gas dan kontrol puli adalah 1 mm. Putar mur kabel ini searah jarum jam untuk mengurangi jarak. Putar mur kabel berlawanan arah jarum jam untuk memperlebar jarak. Terakhir pasang kembali busi-busi dan kap businya. Selesai sudah melengkapi semua dasar cara membongkar dan merakit kembali yang diperlukan untuk model 15F. Maka selesailah seluruh pekerjaan pembongkaran dan perakitan kembali dan pengaturan yang merupakan dasar bagi semua model 2 tak Yamaha yang lebih kecil. Untuk informasi selanjutnya mengenai keterangan servis secara rinci nilai-nilai pengaturan dan pembongkaran serta perakitan kembali untuk model-model lain harap lihat buku petunjuk yang terpisah atau penuntun servis untuk model tertentu yang Anda kerjakan. Kami berharap semoga video ini akan membantu Anda untuk meningkatkan servis Anda dalam menuju menjadi seorang teknisi Yamaha yang bermutu. Terima kasih.